Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada adik, kita jumpa lagi di pemrograman web ya. Nah, setelah di sebelum UTS kemarin, kita sudah belajar mengenai HTML sama CSS ya. Kita lebih fokus ke arah desain UI dan UX. Nah, sekarang kita lebih fokus setelah UTS itu adalah, fokusnya adalah ke arah backend ya. Nah, kita akan belajar dua bahasa pemrograman sekarang, yaitu JavaScript dan PHP. Nah, untuk yang JavaScript, kalau di teori pernah saya ilustrasikan HTML itu seperti sebuah kerangka ya, lalu CSS itu seperti sebuah baju, kulit ya. Nah, JavaScript ini seperti sebuah otot. Jadi, supaya sebuah tulang itu bergerak, itu kan pasti membutuhkan yang namanya otot ya. Nah, ototnya ini yang adalah JavaScript. Nah, JavaScript ini yang akan membuat suatu website itu menjadi interaktif, dia bisa melakukan perhitungan, juga bisa kita beri animasi dan lain-lain, dan menggunakan JavaScript ini ya. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai platform kita adalah tentang JavaScript ya. Baik, kita langsung menuju ke programnya ya. Baik, di partikum kita kali ini, seperti yang saya jelaskan di intro, itu adalah kita akan bikin JavaScript ya. Sekarang kita akan bikin JavaScript. Nah, seperti yang saya jelaskan di teori ya, saya kembali ke teori sudah lagi, di sini. Ya, ilustrasinya seperti ini ada di sini ya. Ilustrasi dari pemrograman web ya. Seperti ini ada di sini ya, HTML, JavaScript, dan CSS ya. HTML itu hanya kita elemen-elemennya saja. Ibaratnya seperti sebuah rangka ya. Baru dengan CSS, kita kasih dia dengan berbagai macam hiasan ya, layout dan lain-lain. Nah, baru ada JavaScript. Di sini ada gambar otak nih, lalu ada gambar saraf. Maksud saya apa di sini? Dengan JavaScript itu membuat kita menjadi lebih interaktif. Membuat kita jadi lebih interaktif. Website maksud saya, jadi interaktif dengan user ya. Dia bisa dinamis. Bahkan dengan menggunakan JavaScript ini ya, dia punya kecerdasan ada di website kita akan punya kecerdasan ya. Seperti ini. Sehingga akhirnya menjadi manusia seutupnya ya. Website yang indah seperti ini dan bisa berpikir dan berjalan ya. Oke, sekarang kita mau bikin apa nih ya? Kita mau bikin software numerik. Setelahnya seperti ini ya. Saya tekan hitung. Mungkin ada-ada yang masih ingat dengan software numerik ya. Yang saya gunakan ini adalah metode Newton ya. Nah, ini ya misalnya saya ubah lagi menjadi X-5. Nah, ini ya akar penyelesaiannya adalah 3 ya. Nah, kita akan bikin software numerik ini ya. Bagaimana? Ini kan sama seakan-akan website kita ini punya yang namanya kecerdasan buatan ya. Ada ada ya. Kecerdasan buatan di sini. Nah, bagaimana software ini bisa cerdas ya. Nah, itu adalah fungsi dari JavaScript. Kalau kemarin kita di sebelum UTS, kita belajar mengenai layout ya. UI dan UI, UIX. Maka sekarang kita akan belajar mengenai backend-nya ya. Kita akan belajar JavaScript sama PHP ya tadi ya. Yang membuat website itu menjadi cerdas ya. Oke, kalau masalah UI-nya seperti ini bagaimana ya. Nah, ini saya tunjukkan aja UI-nya. Bisa langsung disalin ya tadi. Saya kayaknya nggak perlu lagi mengajarkan UI ya. Karena insya Allah ada ini sudah cukup paham ya. Saya lihat kemarin di UTS sudah cukup baik ya. Nah, ini kalian bisa salin ya. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan ya. Kok bisa ada di tengah Pak? Nah, ini saya pakai margin. Margin top. Margin life, margin life, dan lain-lain ya. Form seperti ini. Sekarang ini belum semuanya. Oke, sudah saya mengikuti ya. Oke, seperti ini ya. Nah, mungkin seperti ini ya. Yang saya evaluasi UTS kemarin ya. Sambil ada di ngetik ini ya. Saya evaluasi UTS kemarin itu bahwa mungkin saya contohnya UI itu sederhana ya. UI dan UX itu sederhana ya. Misalnya saya kemarin mencontohkan border radius ini di list ya. Dan warna margin dan lain-lain di warna. Padahal sebenarnya itu bisa kalian gunakan di CSS box yang lain ya. Misalnya disini saya gunakan di form ya. Nah, saya gunakan margin. Margin right 200, margin right 200. Sehingga dia terlihat seperti di tengah seperti ini ya. Bahkan disini saya gunakan batas form itu dengan border radius. Sehingga dia jadi lebih melengkung seperti ini ya. Warnanya juga ya. Ininya juga warnanya saya kasih warna biru dan lain-lain ya. Ini juga, ini text input ya. Saya jadikan dia seperti ini. Nah, ya style width 40px jadi lebih kecil ya. Sehingga kalian tuh bisa menanya memprogram apa? Memprogram kampilan formulir itu sekedar kalian ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, berikutnya kita bisa gunakan button ada di. Nah, ini ya buttonnya kenapa kok ini jadi hijau ya. Bagaimana caranya Pak? Misalnya ya itu bisa kalian gunakan CSS ada di. Style, margin top, width. Nah, ini ya background color, font size, border radius, dan lain-lain ya. Lalu ini ada hitung buat button. Nah, ini jadi ya itu. Kalau kemarin yang saya contohkan di partitum kemarin memang saya akui sederhana ya. Tapi itu bisa kalian kembangkan ya. Bisa kalian kembangkan untuk mendesain button ya. Bahkan bisa mendesain hasil seperti ini. Bisa ya. Nah, begini. B-nya aja bisa border radius. Nah, itu ya. Mau kalian kasih ini warnanya jadi bergradiasi Pak. Ini jadi hijau ke ungu. Boleh. Terserah ada di ya. Itu kreativitas ada di. Ini hanya desain saya aja. Nanti ada di terserah mendesainnya mau ikut saya seperti ini atau seperti form intan ada di ya. Terserah ya. Desain sebaik mungkin. Oke. Nah, ini tadi adalah UI dan UX kita ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai javascript pada dia. Oke. Oke, ya. Kita akan bikin javascript di sini. Nah, javascript itu ada tiga cara. Ya, ada tiga cara. Untuk itu ada yang menuliskan scriptnya langsung di body. Nah, kali ini saya akan pakai cara yang lain ya. Yaitu cara saya menuliskannya itu ke hit ya. Hit itu sebenarnya bukan hanya javascript pada CSS pun mau kalian tuliskan di hit juga boleh ya. Nah, sekarang saya akan contohkan bagaimana saya membuat sebuah script. Sebuah script, sebuah script di sini ya. Oke. Misalnya saya masukin di sini ya. Saya tuliskan script. Nah, ini ada script di sini. Oke, sudah. Saya tutup. Nah, di sini saya script lagi. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini ceritanya bagaimana? Ya, ceritanya itu program ini adalah ya. Misalnya kalau tombol ini saya tekan hitung. Ya. Maka dia akan melakukan perhitungan. Nah, sebelumnya kalau di javascript itu kita kenal yang namanya adalah fungsi ya. Sama ini kemarin. Variable sama fungsi. Sebentar. Nah, ini fungsi ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini ada. Kalau di sini dicontohkan ada C sama argumen ya. Oke, ini boleh saja. Terserah ada D nanti ya. Oke, misalnya saya buat di sini nama fungsinya adalah. Apa di sini? Saya buat nama fungsinya adalah function hitung ya. Oke, boleh ya. Saya buat function hitung. Di script ini ya. Saya buat function hitung ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Ini javascript itu mirip deh ya. Mirip sama java yang kemarin. Java yang semester 4 ya. Kalau kalian belajar java di semester 4, insya Allah memahami javascript ini akan lebih mudah ya. Bedanya kalau javascript itu, eh kalau java kita membutuhkan IDE seperti netbin dan lain-lain ya. Nah, kalau javascript ini cukup bisa diolah oleh web browsing. Jadi ya, apa aja bisa ya dimasukin ke sini ke javascript ya. Cuma bedanya di sini adalah, kalau di netbin kan kalau ada error, kita diberitahu ya. Ini errornya di sebelah sini. Nah, kalau di sini nggak ada. Dimana di pemrograman web ya. Kalau javanya agak, apa, agak error dikit ya javascriptnya. Nah, itu pasti nggak bisa diberitahu. Namunnya error aja website dulu ya. Oke, nah ini ya kita bikin function hitung ya. Nah, misalnya di sini kita memasukkan, kita ingin masukkan gini ya. Misalnya kita mau masukkan ke form 1, form 2 sama, apa nih, text 1, field text 2 sama field text 3 ya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu fungsi ID di sini tadi ya. Ini kan ada fungsi ID ya, ID pangkat 2 ya, ID pangkat 1, ID konstanta, dan lain-lain. Nah, ini kita gunakan nih. Misalnya saya mau memasukkan 3 variable ya, 3 variable di sini. Misalnya saya ambil contoh ya, ke variable lagi. Oke, mendeklarasikan variable itu pakai var seperti ini ya. Ini tipe data di javascript itu pakai var, jadi nggak ada integer, nggak ada float. Ya, langsung aja ini, var. Dia sama seperti biten ya, tidak perlu mendeklarasikan tipe datanya. Javascript akan langsung tahu ini tipe data apa ya. Cuma bedanya di biten ya, dia memang lebih mirip ke java komprogramannya. Pakai titik koma, sama pakai gugung perawal. Cuma yang miripnya ke biten tuh ininya aja. Kita nggak perlu mendeklarasikan tipe data aja ya. Itu aja, javascript ya. Oke, misalnya saya, disini ya, saya udah siapkan 3 buah ya. 3 buah variable. Nah, ini dulu deh. Ini ya. Langsung. Nah, disini akan saya jelaskan ada deh ya. Ini saya bikin 3 buah variable. ABC ya. Karena saya ingin bikin, bikin algoritma Newton disini ya. Membutuhkan sekitar 5 ya. 5 variable. Nah, disini ada kata dokumen ya. Dokumen.getElementByIt. Pangkat 2.value. Artinya apa? Artinya ini adalah var A itu mengambil data dari field text yang ID-nya adalah pangkat 2 yang mana? Yang ini. Nah, ya. Sehingga apapun yang kamu masukkan ke sini ya. Bentar, saya masukkan ke sini ya. Apapun yang kamu masukkan di sini, itu akan menjadi variable A. Karena ini adalah ID-nya adalah pangkat 2 ya. Apapun yang kamu masukkan ke sini, dia ID pangkat 1 ya. Di sini ID pangkat 1 ya. Maka dia akan menjadi variable B ya. Nah, apapun yang kamu masukkan ke sini, karena di sini itu adalah ID-nya kosanta ya. Maka dia akan langsung menjadi nilai dari variable C ya. Nah, oke. Ini dokumen itu maksudnya dokumen HTML ya. Dia disuruh di dokumen HTML itu, dia disuruh mencari getElementByIt.2.value ya. Nah, dia dimasukkan ke var A, var B, sama var C. Seperti ini ada ID-nya. Nah, lalu ada kata seperti ini. Pars integer ini artinya apa Pak? Nah, pars integer itu adalah, karena kalau kamu masukkan data di sini, data di field text ini, dia tipenya adalah tipe string. Di program lanjut ya, di WP ya, saya beritahu bahwa semua data yang dimasukkan ke data field text, itu pasti berkarakter string ya. Nah, padahal ini kan memelik ya. Digital ya. Maka string tadi harus diubah menjadi integer. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Pars in. Nah, ini namanya kalau di teori, sebentar ada nih kayaknya. Namanya adalah konversi tipe data ya. Misalnya dari string berubah jadi int. Dari string berubah jadi blue. Nah, bisa pakai cara ini. Ada deh. Bisa pakai cara itu ya. Oke, nah sekarang, oke ya, saya sudah bikin pars in seperti ini. Nah, misalnya saya sengin ya. Nah, mau pakai ini. Oke. Ya, saya pakaiannya ini ya, sebentar. Alert ya. Nah, ini alert. Ini bisa nih. Oke, alert juga bisa ya. Alert itu fungsinya nanti saya tunjukkan ya. Nah, oke. Akar penyelesaiannya adalah, disini misalnya, C ya. Konstantanya adalah, kayak gitu ya. Saya bikin post namanya adalah, ya. Oke, misalnya seperti ini, ya. Nah, alert ini akan memunculkan suatu notifikasi di dalam website kita. Ini sudah disediakan oleh JavaScript alert ini, ya. Nah, misalnya disini saya, oke ya. Tadi kita sudah bikin fungsi, nama fungsinya adalah hitung, ya. Nah, sekarang kita disini, nih. Kita di button ini, ya. Kita tambahkan yang namanya adalah, Open Feeding, ya. tabahkan yang namanya adalah,因ah, ya. Alla saja, ya. Terima kasih. Terima kasih.